Intro Aduh, berantakan banget Gini dah, kalau punya asisten cantik Apa-apa Dinda yang disuruh Men siapa yang bantuin saya kalau gini Aduh Oh iya Gara-gara Dinda nih Sampai lupa Nyapa sementongnya Bali Om Swastiastu sementongnya Bali Saya mau bersih-bersih dulu Biar rapi kantornya Pagi Pak Nah ini dia, pagi juga Kok kamu dari mana sih Oh ini Pak, tadi saya dimintain bantuan Buat beresin Berkas-berkas yang ada di mejanya Pak Udin Pak Udin Iya Pak Udin Wah, mau dikerjain sama Mas Udin Disuruh ngapain kamu sama dia Beresin berkas Berkas? Berkasnya dia? Iya Kan dikerjain, ngapain dikerjain sama kamu Dikerjain gimana? Disuruh rapi-rapiin? Atau kerjain gimana? Ya dirapiin Oh dirapiin Pagi semua Wah, pagi pagi Silahkan Pak Silahkan Pak Oh iya Atau Ngomong Pak Bari mana ya? Pak Bari Gini dia katanya lagi kena serangan penyakit ya Oh iya sakit-sakit maksudnya Pak Suria Baru dateng ya? Iya dong Oh iya Oh saya mau gini dulu ya Ke ruangan dulu Mau bersih-bersih sama dia Oh iya silahkan Ya sambil buatin tehnya Pak Suria Ya makasih ya Ya, semuanya sih Pak Suria Pak Suria Pak Suria Pak Suria Hei Suria Iya Mbak Bari mana ya? Bari-bari nya sakit Mbak Mbak G Dateng ke kantor ngapain? Oh iya Gak copon ada janji sama Miss Tasia Urusan penting wanita bisnis Waduh Sampai beli barunya Gak SMS Gak WA Gak Instagram Cek Gak dibalas-balas Tengah kan lagi sakit ya Udah gapapa sih Gak bisa ngobrol sama Suria disini Oh iya Mbak Gak Mbak Gak pernah gak Di daerah perumahan gitu Mengalami musibah kekeringan? Oh Kalau di perumahannya Bu Bosnya Gak sih gak pernah Namanya juga perumahan elit ya Eh Tapi Gak pernah loh Waktu kapan gitu Gak main ke desa Temennya Gak Di Pungkung Itu lagi kekeringan Nah tau gak Suria Udah sumurnya kering nih Kesemutan Akhirnya kan Warga-warga butuh air Mereka urunang Buat beli air Giliran tangki airnya dateng Mobil tangki air dateng Pada berebutan Udah gitu ada juga Beberapa warga gak dapet air Kok kebagian tau Aduh sampe segitunya ya Terus 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 Ya terus karena pas Saat itu Gak lagi Di tempat temen kan Gak bilang Gak gak mau Desa-desakan Yaudah Gak beli air galon Nanya baga mandi Wah Mandi sekaligus minum tuh Iya gak apa-apa Tapi ngomong-ngomong Suria Emang ya Kalau udah giliran Kita ada air nih Kesemutan Kita buang-buang Bercuma airnya Kita tidak gunakan Dengan bijak Eh giliran kekeringan Panik semuanya Di air kan Emang air itu Sumpah kehidupan Emang penting banget Jika semuanya Buat dijaga Nah iya mok kek Habis musibah tuh Pasti ada hikmahnya kok Tenang aja Iya pasti ada hikmahnya Makanya kita harus belajar Dari musibah yang ada Jangan diulangi terus juga Buang-buang air Gak boleh Satu lagi mok Apa Kita itu harus jaga sumber air Dan jangan Bang-bang sembarangan Beno Kok kamu pintar Semuanya 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 Menangkan Kelungkung Mengalami krisis air bersih Sejak satu bulan terakhir Krisis air bersih Dialami warga Di kawasan Bukit Tengah Dusun Glogor Dan Desa Besan Yang hanya Mengandalkan Air tada hujan Untuk kebutuhan Sehari-hari Biasanya Air yang ditampung Warga Di talang Maupun Tangki penampungan Digunakan Untuk memasak Mandi Maupun Untuk kebutuhan Minum warga Namun Akibat Keringnya Tangki penampungan Karena tak ada hujan Sejak beberapa Bulan terakhir Membuat Sebagian warga Terpaksa Membeli air Untuk kebutuhan Sehari-hari Meski Dengan harga Yang cukup Mahal Di kawasan Bukit Tengah Misalnya Sedikitnya 70 Kaka Kesulitan Memperoleh Air bersih Hingga Harus Membeli Dari PDAM Seharga 150.000 Rupiah Pertangki Sementara Sebagian warga Lain Hanya Mengandalkan Bantuan air bersih Dari petugas PPBD Yang menyalurkan Kebak penampungan Sejak Seminggu Terakhir Warga Berharap Pemerintah Segera Turun tangan Terkait Dengan Krisis air bersih Yang mereka Alami Termasuk Bantuan mobil Untuk Mengangkut Air bersih Dari PDAM Setempat Yang menurut warga Kondisinya Kurang layak Beroperasi Terakhir 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 Buka ini Tidak di baril Loh Ini si Pak Suri Iya Ini tanya Pak Ya Makasih ya Pak Iya Eh Ada Mak Gak Bok Gak Bok Gak Bingung sekali Nih Kenapa Manggil Manggil Mau dibuatin teh Mak Hah Mau dibuatin teh Kok tumban Kamu Nawarin Kayak Cemprot Orang sering 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 Pergi dulu ya Ya udah Ini daya Trina warga Tapi dia langsung pergi Gimana Kak Ya gitu tuh Arta Kok Miss Tasia Lama ya Kira-kira Pasal lama Kak Tunggu aja Mbok Mungkin masih ada tamu Pasti Bentar lagi Dipanggil kok Ya udah Permisi Miss Tasia Silahkan masuk Siang Gek Siang Miss Gimana kabarnya Baik Miss Maaf nih Missnya lagi Sibo ya Iya Gapapa Gimana 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 Oh Proposalnya Itu Yang untuk Lansia Miskin Oh Itu Udah Saya terima Terus Saya Bagus Banget Saya Suka Banget Sih Sama Proposal Itu Temen-temen Saya Menyambut Baik Itu Temen-temen Sosialitas Saya Kan sudah Saya kasih tahu Juga Bagus Soalnya Temen Ibu Boss Kan Sekarang lagi Di luar Negeri Gitu Daripada Bolak Balik Kebali Gak Cemplon Disuruh Mastiin Aja Dulu Pengen Tahu Gimana 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 Saya kira-kira Support Sama Kegiatan Itu Kalau Untuk Itu Saya Support Karena Itu Murakannya Mulia Banget Sih Kegiatannya Positif Jadi Bilangin Aja Ke Temen Ibu Boss Masa Boleh Aja Peduli Sama Sesama Masyarakat Bali Apalagi Lansia Masa Kita Yang Orang Bali Sendiri Kurang Empatinya Sama Para Lansia Apalagi Mereka Lansia Yang kurang Mampu Miskin Miskin Pastilah Mereka Juga punya Keinginan Punya Kebahagiaan Gitu Kasian Mereka Kalau Mereka Benar Banget Kita Yang Muda Ini Pokoknya Harus Bantu Mereka Jangan Munggu Uluran Semeton E Bali Orang Nomor Satu Di Bali Yakni Made Mangku Pastika Mendatangi Sejumlah Warga Miskin Di Kabupaten Bangli Dengan Melibatkan Para Anak Muda Bali Yang Tergabung Dalam Gerakan Anom Yaitu Atas Nama Orang Miskin Gubernur Bali Mengunjungi Warga Miskin Di Desa Yang Api Kecamatan Tembuku Dan Seorang Lansia Yang Hidup Sebatang Kara Sejak 10 Tahun Terakhir Yaitu Iwayan Dedek Usia 72 Tahun Gunjungan Ini Sekaligus Untuk Menuntaskan Program Pengentasan Kemiskinan Yang Diberikan Oleh BPS Bali Sementara Meski Mengaku Telah Menuntaskannya Namun Ternyata Warga Miskin Masih Banyak Yang Tercacar Sehingga Banyak Dari Mereka Yang Luput Dari Bantuan Pemerintah Dianggap Kurang Valitnya Data BPS Pemerintah Provinsi Bali Akan Meminta Data Langsung Kepara Kepala Desa Di Bali Agar Upaya Pengentasan Kemiskinan Segera Cepat Ditangani Gubernur Juga Berharap Agar Bantuan Yang Diberikan Pemerintah Benar-benar Tepat Sasaran Termasuk Sikap Aktif Para Kepala Desa Untuk Membuka Seluruh Data Warganya Dan Tak Ada Yang Ditutupi Ken Sikap